Apakah boleh membuat SIM dengan cara riswah, memberi sejumlah uang ke oknum polisi karena sudah lazim di masyarakat, jika tidak riswah maka tidak akan lulus tes? Tidak boleh, sekarang kan ada peraturan bahwa untuk membuat SIM pertama sekali harus ikut belajar selama satu pekan, kemudian tempat sekolah belajar itulah yang membawa si pelajarnya untuk mendapatkan SIM. Kalau tanpa belajar tidak bisa dapat langsung, itu lebih bagus, dan biasanya kalau sudah belajar itu lulus, setelah tesnya, sudah ada di pekan baru seperti itu? Tidak ada, aturan dari kapolerinya sudah ada, peraturnya sudah lama undang-undangnya, tapi tidak diterapkan. Sekarang kemarin kan viral ibu-ibu yang anaknya berapa kali, 18 kali, tes lulus-lulus, lalu diviralkannya, sehingga kapoleripun memberikan press release untuk kasus itu. Baiklah, lanjut. Baiklah, lanjut.